PT. MRT Jakarta Perseroda menjalankan mandat untuk membangun, mengembangkan, dan mengelola kawasan berorientasi transit di sekitar stasiun MRT Jakarta. Salah satu infrastruktur kawasan berorientasi transit yang dibangun ialah jembatan penyeberangan multiguna Serambitemu Dukuh Atas. yang dibangun oleh PT. Waskita Beton Prikes TBK sebagai kontraktor utama beserta suplai produk infrastrukturnya. Jembatan sepanjang 265 meter ini membentang di atas sungai banjir Kanal Barat, menghubungkan stasiun LRT Jabodebek Dukuh Atas dan stasiun komuter lain Sudirman. Jembatan penyeberangan multiguna ini didesain sebagai bangunan. Selain untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas penjalan kaki antar moda, transportasi publik juga berfungsi menghadirkan berbagai fitur lainnya seperti gerai makanan dan minuman hingga tempat tujuan wisata baru di Jakarta. Ia dibangun dengan prinsip pengembangan konektivitas antar moda, ruang publik inklusif, dan enriching urban experience sehingga diharapkan dapat menjadi identitas dan tujuan baru perkotaan. Guna mewujudkan pembangunan infrastruktur ini, PT MRT Jakarta Preseroda bekerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholders, yaitu PT Moda Integrasi Transportasi Jabode Tabek atau MITJ, dan PT Integrasi Transit Jakarta atau ITJ, dan mitranya. Sejalan juga dengan komitmen besar pemerintah, PT Waskita Beton Prikes TBK, sebagai salah satu perusahaan manufaktur dan jasa konstruksi besar di Indonesia menaruh perhatian penting terhadap terwujudnya transportasi publik yang terintegrasi dengan menyuplai produk-produk beton terbaiknya dan membangun jembatan penyeberangan multifungsi di duku atas untuk menjadi layanan kepada masyarakat pengguna sarana transportasi publik. Kita membangun jembatan yang akan menghubungkan mobilitas orang antar moda supaya seamless. Apakah itu dari railway base ke Tras Jakarta, ke mikro Tras dan lain sebagainya atau sebaliknya. Jembatan ini kita bangun dengan beberapa konsep. Konsepnya adalah pertama, konektivitas antar moda. Kemudian, konsep yang kedua adalah ramah pesepeda. Oleh karena itu, kita bangun ram. kemudian adalah ramah pejalan kaki. Kita bangun pedestrianisasi. Kemudian, konsep yang berikutnya adalah destinasi wisata. Yang terakhir, konsepnya adalah konsep ruang terbuka secara inklusif. Kami berharap, setelah kami berjalan membangun kawasan-kawasan TUD, masyarakat untuk berpindah dalam budaya berplatotasi. terutama mereka yang menggunakan kendaraan pribadi, mari kita beralih kepada transportasi publik. Ini tidak hanya dapat mengurangi tingkat kemacetan atau kepadatan trafik di Jakarta, tetapi kita ingin membirukan langit Jakarta. Kami, Waskita Beton, ingin berkontribusi dalam pengembangan kawasan berorientasi transit pertama di Jakarta. Keinginan ini, kami wujudkan dengan bergabungnya Waskita Beton dalam kerjasama operasi atau KSO, Waskita bersama Vision Force untuk pembangunan jembatan multiguna di Gugu Atas. Pada proses pembangunan, Waskita Beton menyediakan jasa terintegrasi meliputi perizinan, detailed engineering dan desain, jasa konstruksi, instalasi, struktur, arsitektur, dan mekanikal elektrikal. Kami juga menggunakan material konstruksi pre-pabrikasi sehingga pelaksanaan di lapangan dapat dilakukan singkat tanpa mengganggu aktivitas masyarakat mengingat Gugu Atas termasuk kawasan jantung perekonomian Indonesia. Proses pekerjaan yang berlangsung didukung oleh peralatan angkat berkapasitas tinggi dengan teknologi terbaru sehingga dapat melakukan pengangkatan material berat dengan jangkauan yang jauh namun tetap aman. Keberhasilan kami dalam pembangun JPM tentunya didukung oleh tenaga-tenaga yang berpengalaman di bidangnya, vendor-vendor spesialis, dan meretapkan sistem kendali mutu sesuai dengan ISO. harapannya hadirnya jembatan penyeberangan multiguna ini memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan publik untuk dalam penggunakan moda transportasi yang terintegrasi di kawasan Jakarta memudahkan akses bagi pejalan kaki, pesepeda, dan sebagai pusat komersial JPM seram ditemu duku atas dedikasi waskita beton prikes untuk aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi. Meskipun disebut jembatan, sejatinya jembatan penyeberangan multiguna ini merupakan bangunan yang dilengkapi dengan beragam fitur pendukung mobilitas masyarakat seperti gerai-gerai makanan dan minuman, akses sepeda, dan anjungan dengan pemandangan kawasan urban perkotaan duku atas. Sesuai dengan sebutannya, jembatan penyeberangan multiguna ini menjadi seram ditemu masyarakat perkotaan. Duku atas sebagai salah satu kawasan tersibuk dengan lima moda transportasi publik, kereta dan bus, serta titik prioritas keangkutan dari. Kawasan ini menjadi salah satu tujuan komuter dari kota-kota satelit di sekitar Jakarta. Aksesibilitas dan konektivitas yang aman dan nyaman mutlak dihadirkan. Ini menjadi salah satu bukti nyata majunya transportasi publik di Jakarta yang akan segera dirasakan manfaat besarnya oleh masyarakat, khususnya pengguna sarana transportasi publik. Karena keamanan dan kenyamanan pada moda transportasi publik adalah asa besar kita bersama. Membangun dan mengubah Jakarta membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. sehingga dapat terwujud bangga buatan Indonesia. terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!